Masalah pembelian alutista bekas menjadi salah satu topik yang ramai dibahas oleh ketiga Capres yang tampil dalam debat pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut satu melontarkan pertanyaan kebijakan pembelian alutista bekas kepada Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan saat ini. Prabowo menuding pernyataan Capres nomor urut satu Anies Baswedan mengenai alutista bekas menyesatkan. Jadi barang-barang bekas itu menyesatkan rakyat, itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Pakar hubungan internasional Bonifacius Endogau mengatakan, negara besar seperti Amerika Serikat juga membutuhkan waktu untuk memproduksi alutista. Apabila ada negara lain yang ingin membeli produk mereka, katanya hal tersebut harus melalui persetujuan DPR atau Kongres yang juga membutuhkan waktu yang lama. Seringkali hanya alutista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutista hanya bisa mendapatkan alutista bekas yang masih layak pakai. Ujar Bonifacius Endogau, ahli hubungan internasional dan hubungan ekonomi politik internasional Universitas TIDAR. Sementara itu, dia menyebut bahwa klaim Prabowo mengenai 50% alutista bekas yang dibeli tidak bisa diverifikasi.